Halo semuanya selamat pagi karena beberapa pertimbangan yang sudah saya pikirkan akhirnya saya memutuskan untuk menyetop flutter tutorial bagian pertama itu di nomor 100 jadi saya akan memulai lagi dengan flutter tutorial bagian yang kedua nah untuk video pertama dari flutter tutorial bagian kedua ini saya ingin memberikan satu buah rangkuman atau summary ya untuk yang di capture satunya yang di bagian satu jadinya bagi teman-teman yang baru belajar flutter ini kan ada 100 video ya yang di bagian pertama nah kadang kan bingung nih apa harus 100-100 nya dipelajari atau bagaimana nah disini saya akan memberikan learning path nya jadi disini kalian kalian akan bisa melihat bagian-bagian mana saja yang perlu dipelajari mana yang sebaiknya dipelajari dan mana yang opsional seperti itu jadinya biar lebih enak ya supaya lebih cepat belajarnya kalian bisa pilih juga mana yang perlu dipelajari terus nanti bisa lanjut ke yang bagian kedua Oke kita langsung mulai aja ya apa sih yang kita pelajari di flutter tutorial bagian yang pertama nah yang kita pelajari itu adalah flutter basic knowledge jadi pengetahuan-pengetahuan dasar dari flutter yang perlu kalian ketahui lalu ada juga layout dan juga widget-widget dasar dari flutter yang juga akan sering kalian pakai lalu juga ada state management nah state management ini yang paling spesifik yang sering saya bahas itu adalah blog ya yang memang saya sering pakai lalu ada juga materi-materi yang berhubungan dengan software development seperti arsitektur aplikasi terus juga ada testing lalu juga ada data storage yaitu materi yang membahas bagaimana kita menyimpan data berikutnya ada juga skill-skill teknis yang umum digunakan yaitu bagaimana kita meng-consume API jadi menggunakan API ya terus notifikasi terus juga ada peta dan lain-lain dan yang terakhir itu adalah topik titik yang campur-campur itu biasanya saya menjelaskan bagaimana kita membuat widget custom dan yang lain-lainnya nanti akan saya bahas lebih detailnya di slide berikutnya nah ini adalah flutter learning pad atau jalur pembelajaran flutter yang bisa kalian ikuti ketika kalian belajar flutter dari channel saya yang paling pertama dan yang paling penting untuk kalian pelajari yaitu adalah objek tip-oriented programming dengan menggunakan bahasa dart ini yang paling penting karena banyak banget teman-teman yang bingung di flutter itu bukan karena flutternya yang susah tapi konsep OOP nya ini yang kurang menguasai atau kurang paham kurang dalam jadinya bingung di flutter tutorialnya jadi ini tuh yang paling penting yang harus kalian pelajari dulu sebelum kalian masuk ke flutter tutorial bagian yang pertama setelah itu baru kalian bisa masuk ke flutter tutorial bagian pertama setelah itu kalian baru bisa lanjut ke online course nah online course ini opsional kenapa opsional karena di channel saya semua yang penting saya taruh di flutter tutorial online course yang saya berikan itu adalah cara penerapannya jadi beda ya di sini flutter tutorial itu saya berikan konsep-konsep pentingnya lalu bagi kalian yang masih membutuhkan gimana sih contohnya atau mau ada contoh kasus ya penerapan apa yang sudah dipelajari di flutter tutorial ini ke dalam satu buah contoh kasus Nah itu baru bisa belajar di online kursenya jadi ini opsional untuk online course sendiri linknya saya berikan di deskripsi ya Nah sekarang kita akan bahas tentang flutter tutorial bagian yang pertama di flutter tutorial bagian pertama ini saya bagi jadi tiga bagian yang pertama itu masno yang saya berikan warna merah masno itu berarti ini adalah materi yang harus dipelajari karena kalau kalian nggak ngerti ini ribet nanti kebelakangnya jadi ini yang harus dimengerti yang saya berikan tanah merah nah yang warna kuning itu yang sebaiknya tahu jadi kalau nggak tahu pun sebenarnya bisa kalian bikin aplikasi tapi akan jauh lebih baik kalau kalian mengerti yang kuning-kuning ini yang state management MVVM architecture testing ini akan membuat aplikasi kalian jauh lebih baik nah yang warna hijau itu adalah yang opsional contohnya yang consuming API jadi kalau kalian emang nggak pakai API ya nggak usah belajar juga nggak apa-apa terus ada authentication sama storage Oh kalau kalian misalnya aplikasinya nggak butuh nyimpen-nyimpen data ya nggak belajar bagian storage juga nggak masalah nggak perlu autentikasi ya nggak belajar autentikasi nggak apa-apa kalian nggak ada notifikasi nggak belajar notifikasi nggak apa-apa tapi kalau perlu kalian bisa belajar notifikasi di sini terus ada map peta ya animasi juga dan yang lain-lainnya jadi yang warna hijau ini yang opsional yang kuning yang seharusnya tahu dan yang merah itu yang wajib tahu lalu di sini kan ada tanda panahnya ya jadi yang bulat ini kalian start jadi ketika kalian mulai belajar Flutter tutorial kalian belajar dari yang sini dulu basic knowledge nya dulu nanti saya berikan daftarnya basic knowledge itu adalah video yang nomor berapa aja lalu setelah itu masuk ke layout atau basic widget kita belajar tentang widget-widget dasar dan juga layout nya lalu lanjut ke bawah nah ini yang kotak biru ini ada tiga kan ini boleh tukar-tukar nih mau responsive design dulu boleh navigasi dulu boleh mau more widget dulu widget-widget yang lain dulu boleh jadi kalau yang ini ini bisa tukar-tukar kalau yang di satu kotak ini nah terus di sini cabang kan ya ada titik-titik begini ini cabang berarti kalian bisa pilih nih kalian mau langsung loncat ke bawah ya boleh-boleh aja gitu tapi kalau saran saya sebaiknya ke sini dulu ya yang should know dulu yang kuning nah yang di kuning ini kalian belajar testing State Management sama MVVM architecture nah ini boleh nih tukar-tukar juga testing dulu deh atau State Management dulu atau MVVM architecture dulu tapi kalau saran dari saya ke State Management dulu baru ke yang architecture baru ke testing ya jadi saya akan buat videonya itu ngurut ya dari nomor 1 sampai 100 nah sebaiknya sih kalian belajarnya itu ngurut maksudnya ngurut tuh kalau ada yang nomornya yang lebih rendah pelajari yang lebih rendah dulu karena biasanya nomor yang lebih tinggi itu nanti akan memakai materi yang lebih belakangnya seperti itu jadi saya jelaskan dulu nanti baru di video berikutnya saya pakai saya pakai saya pakai nah lalu dari sini baru yang ke hijau ini nih nah yang hijau ini baru yang pilihan ya seperti itu nah ini yang pertama itu adalah flutter basic knowledge jadi pengetahuan dasar dari flutter nah ini adalah nomor 1 nomor 2 nomor 82 dan 83 nomor 1 itu introduction jadinya supaya kalian ada bayangan flutter itu apa widget itu apa ya konsepnya kita memprogram flutter seperti apa terus yang kedua itu my first application kita buat aplikasi flutter kita mulai dari nol ya jadinya saya jelaskan mulai dari nol kalau kalian new project kan biasanya udah langsung ada ya satu project default yaitu yang increment decrement nah ini saya jelaskan dari awal jadi saya jelaskan perbagian itu tuh apa ini tuh atau apa supaya kalian jadi ngerti gitu terus ada life cycle supaya kalian tahu life cycle di aplikasi flutter itu ada apa aja terus juga ada splash screen kalau kalian ingin mengubah splash screen dari si flutter lalu ada flutter layout dan basic widget yaitu layout dan widget-widget dasar di flutter di sini akan dijelaskan tentang row column container stack terus ada text image untuk nampilin gambar gesture detector untuk di tab terus di double tab dan yang lain-lainnya ya ini ada di video nomor 3 sampai 10 lalu lanjut nomor 12 sampai 15 berikutnya adalah pengetahuan dasar lainnya yang perlu juga kalian ketahui warnanya merah ya yaitu tentang navigasi untuk pindah-pindah halaman ya itu nomor 16 91 dan 92 lalu responsive design supaya desain kalian itu dibeda layar masih bagus itu di video nomor 11 dan 21 lalu ada widget-widget dasar lainnya seperti text field floating action button tab bar drop down button dan yang lainnya itu ada di nomor 19 20 24 25 27 56 dan 73 jadi ini yang wajib ya yang tadi tiga nah berikutnya itu adalah state management dan software development related yang berkaitan dengan software development ini saya menjelaskan state management provider itu ada di nomor 42 43 lalu lanjut ke blok itu ada di 44 45 51 54 59 93 ada mob X itu di 61 ada qubit itu di 85 dan 89 terus ada arsitektur MVVM ini saya jelaskan di nomor 53 untuk unit testing ada di 67 HTTP request simulation ada di 68 sampai 70 blok testing jadi untuk ngecek si state management bloknya ya itu ada di 71 dan 72 qubit testing itu ada di 87 nah sekarang yang opsional untuk yang opsional yang pertama untuk consuming API jadi saya jelaskan dua buah metode yang sering dipakai yaitu post method dan get method nah yang post method ada di 36 get method ada 37 dan 38 ini untuk mengonsume API jadi kalau kalian mau buat aplikasi terus mau menggunakan API yang dibersediakan oleh back-end nah kita belajar di sini terus ada authentication dan storage option jadinya ada pemilihan bagaimana kalian menyimpan data terus juga ada autentikasi autentikasi ini ada firebase out kita menggunakan firebase autentikasinya itu di 74 dan 75 lalu ada biometric out jadinya yang pakai sidik jari ya itu 84 terus ada firestore dan firebase storage ini untuk menyimpan data di firebase 7677 shared preference ini untuk menyimpan data di handphone ini 41 lalu hive ini juga sama untuk menyimpan data di handphone itu nomor 57 materi pilihan lainnya itu ada animation notification dan map untuk animasi sendiri itu ada yang menggunakan drive itu di nomor 65 lalu flutter animation ini kita buat sendiri ya animasi di flutter ini nomor 80 dan 81 lalu juga ada loti animation ini di nomor 86 untuk notifikasi sendiri saya menggunakan one signal ini di nomor 79 lalu untuk peta saya menggunakan hearmap itu saya jelaskan di nomor 96 sampai video terakhir nomor 100 berikutnya ini adalah topik lain-lain jadi topik campur-campur yang lain ya ini ada F-bar gradasi dengan corak jadi kalian mau membuat F-bar tapi ada gradasinya terus ada corak-coraknya nah itu di nomor 17 lalu berikutnya ada penggunaan card widget terus ada juga membuat button tapi buttonnya ada gradasinya jadi kita buat sendiri lalu ada yang namanya widget opacity untuk memberikan opacity ya transparansi terus ada custom height F-bar jadi kalau kalian ingin membuat F-bar tapi heightnya itu tingginya kalian custom terus ada mengubah tampilan tabbar kalau kalian ingin tabbarnya berubah tampilannya terus ada juga yang menampilkan QR Code kalau kalian butuh QR Code terus ada juga button belakutupat ini kita buat button sendiri tapi menggunakan transform berikutnya ada gradient opacity bagaimana kita membuat opacity transparansi tapi transparansinya itu nggak rata jadi ngegradasi ada yang transparansinya benar-benar transparan lalu sampai ke yang transparannya itu nggak terlalu transparan terus ada juga musik atau sound kita memasang musik atau sound di aplikasi kita terus bagaimana cara membaca QR Code tadi udah belajar menampilkan sekarang kita belajar bagaimana membacanya terus ada font features ada clip pad ini untuk motong-motong ya switch dan animated switcher lalu ada animated padding yaitu padding yang bisa dianimasikan lalu ada document ini untuk memberikan help untuk library yang kita buat ada timer lalu ada custom progress bar kita belajar bagaimana membuat progress bar secara custom product card kita belajar bagaimana membuat product card terus ada selectable text toggle button color filter lalu di nomor 52 ini ada list view builder plus block jadi saya mau mengajarkan kalian bagaimana menggunakan list view builder tapi saya gabung dengan state management block lalu ada dart snippet bagaimana kita membuat snippet sendiri untuk mempercepat codingan kita lalu ada infinite list dengan block jadi bagaimana membuat list yang infinite jadi terus ke bawah ngelot lagi ke bawah ngelot lagi ke bawah ngelot lagi mirip-mirip Instagram atau Facebook ya nah itu dengan menggunakan block lalu ada extension extension ini juga cukup handy ya berguna ketika kalian ngoding nah ini terus ada division terus ada widget slider page view maksudnya saya membuat slider untuk widget tapi menggunakan page view lalu ada lanjutannya widget slider ini juga menggunakan page view tapi dengan menggunakan transition jadi ada transisinya berikutnya ada accessibility bagaimana kita menyediakan fitur untuk orang yang tidak bisa melihat tunan etra ya supaya jadi ada bantuan ya nanti ketika diraba si aplikasinya bisa memberitahukan bahwa dia sedang meraba apa oh ini button OK oh ini button card jadinya seperti itu ya lalu ada shimmer effect terus ada super charge terus currency format bagaimana kita membuat format dalam bentuk mata uang ada URL launcher terus juga ada guided camera guided camera ini yang biasa kalian lihat ketika kalian misalnya mendaftar di sebuah aplikasi lalu kalian diminta untuk menampilkan KTP atau foto diri foto diri dengan memegang KTP nanti kan ada kayak template nya ya jadi ada lingkaran itu untuk mukanya terus ada yang kotak itu untuk letak si KTP nya nah jadi seperti itu guided camera bagaimana kita buat kamera seperti itu oke yang terakhir saya ingin memberikan catatan pada kalian bahwa saya menyediakan ini untuk membantu kalian belajar supaya jadi lebih cepat nih belajar dari 100 video ini kalian bisa pilih-pilih mana yang perlu kalian pelajari terlebih dahulu sebaiknya memang semua tahu tapi kalian bisa pelajari sesuai dengan kebutuhan kalian dulu jadi bisa diatur-atur ya terutama yang bagian opsionalnya lalu yang lain itu kalau kalian belajar di video saya silahkan kalian gunakan versi yang sama dengan yang digunakan video jadi kalau saya menggunakan di situ package versi 5 maka kalian sebaiknya mengerjakan atau belajar dengan menggunakan versi 5 juga supaya apa? supaya ngerti dulu karena kadang-kadang begitu pindah ke versi misalnya versi 6 itu ada perubahan sintaks perubahan sintaks itu cara penulisan ya nah nanti kalau misalnya ada perubahan cara penulisan akhirnya kan jadi beda tuh di video dengan apa yang kalian ketik nanti kalian jadi bingungnya itu bingung konsepnya bingung terus bingung juga dengan cara penulisan nah itu kan jadi banyak bingung ya jadi sebaiknya kalian ikuti versinya sama dulu ya jadinya kalian ngerti dulu konsepnya oh cara pakenya seperti ini nah kalau misalnya kalian udah ngerti udah nangkep nah baru kalian kalau mau dinaikkan versinya bisa kalian naikkan versinya nah untuk supaya tahu apa sih yang berubah di versi yang baru nah itu kalian lihat di dokumentasi dari package-nya jadi disini saya minta kalian juga belajar untuk bisa baca dokumentasi dari package-nya karena setiap package ini sering banget naik versi dan tidak ada yang menjamin bahwa ketika naik versi tidak ada perubahan yang signifikan jadi kalian juga harus belajar bagaimana membaca dokumentasi dari tiap package skill ini penting karena gak mungkin juga saya memberikan update terus menerus setiap ada pertambahan versi dari setiap package ya gak mungkin jadinya kalian harus belajar mandiri juga dan yang terakhir flutter tutorial bagian pertama ini saya berikan pada kalian untuk memberikan konsep-konsep dasar mulai dari yang sangat dasar ya untuk yang beginner yang belum pernah belajar flutter sama sekali yang benar-benar belum kenal bahkan mungkin baru terjun ke mobile programming nah itu saya berikan sampai konsep-konsep lainnya yang akan sering kalian gunakan ketika kalian membuat aplikasi flutter jadi kalau kalian menguasai si flutter tutorial bagian satu ini seharusnya kalian udah mulai bisa terima project-project sendiri nah tapi meskipun begitu tetap masih ada beberapa hal yang mungkin kalian perlu pelajari di luar dari tutorial ini karena kan setiap project itu ada kebutuhannya beda-beda ya jadi ada aja mungkin fitur-fitur atau hal-hal tertentu yang mungkin belum dibahas di flutter tutorial saya tapi kalian harus belajar lagi jadi bisa aja ada yang seperti itu jadi kalian harus tetap semangat belajar ya harus terus mengembangkan diri oke sekian video kali ini semoga video ini dapat membantu kalian mempelajari flutter tutorial di channel saya ini dengan lebih cepat dan juga lebih efisien terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati